Bagian 27, Positif Arya panik melihat istrinya amruk tepat di hadapannya. Nia! Nia! Bangun Nia! Ia mengguncang-guncang tubuh istrinya setelah memindahkannya ke kasur. Wajah Nia tampak pucat dan keringat membasahi keningnya. Arya mengelus kening istrinya. Terasa suhu badannya sangat tinggi. Nia demam. Arya segera mengompres kening istrinya dengan handuk basah. Kemudian berbaring di dekat Nia. Ada sesal yang menginap di sudut hatinya saat menatap wajah wanita yang sudah beberapa bulan ini menemani hari-harinya. Ketika Nia terbangun, ia merasakan tubuhnya begitu berat dan kepalanya pusing. Dirabahnya kompres yang sudah mengering di keningnya. Ia menatap Arya yang kini tertidur di sampingnya sambil melingkarkan tangannya di tubuh Nia. Ya Allah! Cobaan apa lagi ini? Aku tahu aku bukanlah hambamu yang baik. Namun ku mohon, jangan biarkan orang sebaik dokter Arya tersakiti. Biarlah segala sakit, aku yang menanggungnya. Rintih Nia dalam hati. Nia merasakan Arya terbangun. Ia pura-pura menutup matanya. Tangan Arya menyentuh keningnya dan mengganti kompres di kepalanya. Maafin aku, harusnya aku tak semasi ini. Harusnya aku menanyaimu dulu. Tapi, aku tak bisa menahannya. Aku cemburu pada Romy sejak dia dekat denganmu. Apakah aku telah melewati batas padamu? Bisik Arya lirik sambil menggenggam tangan wanita itu. Nia tak mampu menahan embun di matanya. Dangisnya pecah. Arya baru menyadari, ternyata istrinya mendengar apa yang baru saja dia ucapkan. Percayalah mas. Aku tak pernah mengkhianati kamu. Mungkin, sulit bagimu untuk percaya sepenuhnya padaku. Mengingat masa lalu ku yang kelam. Tapi aku bukan Nia yang dulu lagi mas. Bisik Nia berurea air mata. Arya tak menimpali perkataan Nia. Ia hanya tersenyum membelai rambut istrinya. Kemudian membetulkan letak selimutnya lalu tidur membelakangi Nia. Ada luka yang dalam yang dirasakan Nia melihat sikap dingin suaminya itu. Isakan Nia membuat dokter Arya tak bisa memejamkan matanya. Ia gelisah dan merasa bersalah. Namun rasa cemburuh dan perasangka masih memenuhi hatinya. Sudahlah. Tidurlah. Besok kita ke rumah sakit. Kamu sakit. Ucap Arya berbalik membelai rambut istrinya lembut namun tetap dengan wajah dingin. Nia akhirnya menutup matanya berusaha tertidur. Namun perasaannya sungguh tak enak. Tenggorokannya terasa pahit dan perutnya mulas. Ia berusaha meraih air minum yang berada di atas meja. Tapi gelas air itu jatuh dan membuat Arya terbangun. Ada apa Nia? Tanya Arya masih setengah sadar. Tidak apa-apa mas. Hanya gelas jatuh. Tadi aku mau minum. Ucap Nia. Arya beranjak dari tidurnya. Dilihatnya gelas pecah berantakan di bawah meja. Oh tunggu. Aku ambilkan air dulu. Arya berlalu meninggalkan Nia. Sikapnya masih tak acu. Dokter Arya datang membawa air hangat untuk Nia. Ia melirik wajah istrinya yang semakin pucat. Ia semakin khawatir. Namun tak menampakannya. Perutku sakit mas. Rasanya ingin muntah. Ucap Nia sambil memijat perutnya. Arya mendekat padanya. Dilihatnya seluruh tubuh Nia basah oleh keringat. Nia. Kita ke rumah sakit ya. Takutnya ada apa-apa sama kamu kalau menunggu besok. Ucap Arya sambil melap wajah Nia yang basah oleh keringat. Ia merasa tidak tega melihat keadaan istri yang sangat ia cintai itu. Akhirnya mereka ke rumah sakit. Arya menggendong Nia masuk ke dalam mobilnya. Nia semakin pucat dan muntah-muntah sepanjang jalan. Sampai di rumah sakit, Nia langsung diinfos dan diberi multivitamin. Karena dokter umum tak ada, akhirnya mereka menunggu pagi untuk pemeriksaan. Semalam, dokter Arya mengurusi Nia yang bolak-balik muntah ke wastafel. Senyum mengembang dari dokter yang memeriksanya. Selamat dok. Anda akan jadi seorang ayah. Ucap dokter wanita itu sambil menyalami Arya yang masih terpaku mendengar berita itu. Benar dok, istriku hamil. Tanya Arya mau meyakinkan apa yang baru saja didengarnya. Iya dok, istrimu hamil dua minggu. Selamat ya. Ucap dokter itu tersenyum. Alhamdulillah ya Allah. Ada rona bahagia tergambar di wajahnya. Ia begitu bahagia hingga lupa akan pertengkaran mereka semalam. Arya segera menemui Nia yang masih terbaring dengan infos di tangannya. Nia, terima kasih. Dokter Arya langsung mencium kening istrinya. Membuat Nia heran akan sikap suaminya yang tiba-tiba berubah manis. Ada apa mas? Tanya Nia penasaran. Nia, kamu akan jadi seorang ibu. Sahut dokter Arya kembali mencium tangan istrinya itu. Alhamdulillah ya Allah. Ucap Nia menangis bahagia mendengar berita itu. Aku akan menelukon ibu. Sahut dokter Arya sambil mencari-cari ponselnya. Ah, aku lupa bawa ponsel. Tidak apa-apa deh. Kita kabari ibu setelah kita pulang. Arya tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya mengetahui istrinya hamil. Seakan tak ada lagi masalah yang dipendamnya. Seorang perawat datang menemui mereka. Dok, istrinya tak boleh capek-capek ya. Kandungannya masih lemah, kata dokter yang merawatnya. Ucap perawat itu tersenyum melihat tingkah dokter Arya yang tak seperti biasanya. Dokter yang terkenal tenang dan pendiam itu terlihat berseri-seri dan banyak bicara. Nia sangat bahagia melihat perubahan suaminya. Bersambung Nia sangat bahagia lukungnya. selamat menikmati